Putra ketiga Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Kaesang Pangarap mengakui foto yang dipasang di Baliho di kota Depok adalah hasil foto kirimannya. Foto tersebut sengaja dikirimkan kepada Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dan dibuatkan Baliho. Soal dirinya akan merambah ke dunia politik, Kaesang menyebut akan melihat perkembangannya dulu. Yang ngasih gambarnya saya kok. Lihat nanti gimana perkembangannya, kata Kaesang, Minggu, 4 Juni 2023. Selain Depok, Kaesang juga diisukan bakal maju pilkada 2024 dengan pilihan daerah Solo atau Sleman. Terkait isu tersebut, dengan nada bercanda, Kaesang mengkhawatirkan posisi sang kakak, Gibran Raka Bumingraka yang saat ini menjadi wali kota Solo. Lah iya mas Gibran tersaingi sama saya kok, ungkap Kaesang sambil bercanda dengan awak media saat mendampingi Presiden Jokowi di Solo, Minggu, 4 Juni 2023. Masih bercanda, Kaesang juga mengatakan bila dirinya ingin melakukan kampanye. Dari Jogja kita ke sini, ke Ayam Sukoharjo, ingin kampanye. Daerah pemilihan, Solo, ujar Kaesang. Ia juga mengaku akan siap dan total dalam mempersiapkan kampanye itu. Sebelumnya, diberitakan tribun newsdepok.com, Baliho berwajah Kaesang dengan membawa sebuah mawar merah menghiasi jalan Margonda Raya, Depok. Foto tersebut beberapa hari terakhir viral di media sosial. Terima kasih. Terima kasih.